Intro Kita sudah di ujung bulan Rabi'ul Awal Dan memang kalau seminggu terakhir di bulan Rabi'ul Awal itu Seminggu yang sangatlah istimewa Karena Imam Al-Habib Ali Al-Habshi berkata Akhir Rabi'ul Awal Al-Mashhur Tuhiyyil Judub Akhir bulan Rabi'ul Awal itu Tuhiyyil Judub Menghidupkan yang tandus Menghidupkan yang Yang tandus Al-Judub Perihal yang tandus Entah itu tanah yang tandus Atau hati yang tandus Atau mata yang tandus Dari air mata Itu semua tandus Di bulan Rabi'ul Awal ini Di akhirnya itu kesempatan Kita menyuburkan tuh Yang tandus-tandus itu Hati yang tandus dari Dari cinta Allah Cinta Rasulullah Tandus dari ilmu Bisa kita seburkan Inilah momen-momennya Di akhir Rabi'ul Awal Mata yang tandus dari air Begitu Semoga insyaAllah Kalau seandainya hati kita Dihujani dengan 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 hujannya mahabbah Semoga insyaAllah Hujan yang zahir juga datang InsyaAllah Nanti Akhir Rabi'ul Awal Berhembus kepada kami Angin Yang sangatlah enak Dari mana? Berasal dari mana angin itu? Minal Mukhtar Dari Rasulullah Datang dari Rasulullah Sangatlah deras Hempusannya Di akhir bulan Rabi'ul Aw Rabi'ul Awal ini Yang mana Hempusan itu? Semua orang Bisa mencium aromanya Aroma indahnya Angin yang membawa Aroma harum Yang berhembus ke hati Bukan angin yang zahir ini InsyaAllah juga angin yang zahirnya datang Tapi yang mereka bahas itu Angin yang berhembus ke hati Yang sangatlah harum Bahagat yang berasal dari Rasulullah S.A.W Semua menciumnya Itu yang beliau ceritakan pada masa-masa beliau Semua orang mencium Ya MasyaAllah Di masa-masa itu MasyaAllah Yang hadirnya kan orang-orang solehin MasyaAllah Jadi gak heran Kalau semuanya mencium aroma itu Dan beliau Utarakan juga dalam gasidah yang lain kan Ketika Beliau membuat Maulid Akhir Kemis di bulan Rabi'ul Awal Tadinya beliau buat itu di masjidnya Gak muat masjidnya itu Di Riyad sana Dibuat di sahah Di halaman masjid Riyad Yang di Seun Gak muat juga Akhirnya dibuatlah Di sahah Suatu lapangan Dekat rumah beliau Di Anisah Namanya Yang membuatnya Maulid Anisah Rame itu Nah disitu beliau utarakan Beberapa gasidah Di antara yang ma'ruf Tidak ada Yang seperti perkumpulan maulid Yang bisa menghilangkan Kegundahan Yang bisa menghilangkan Kegelisahan Inilah waktu Engkau kembali kepada Allah Wahai yang sudah menjauh darinya MasyaAllah luar biasa gasidah itu Dalam gasidah itu Beliau berkata Majma' Yahudur bihal Mustafa Walih wa ahlul Guyum Inilah perkumpulan Yang Rasulullah hadir disitu Dan juga semua Rijad al-Ghaib Para awliya dan arifin Ahl al-Ghaib hadir Hadir kerawahaniahnya Hadir sakinahnya Begitu ikhwani Dalam gasidah yang lain juga Oh itu luar biasa Beliau berkata Lihatlah Di sampingku Nabi Muhammad hadir Itu perkataan yang sangatlah Gawi Sangatlah Agung itu perkataan itu Mereka kaum salihin Tidak pernah mereka berpisah Dari Nabi Muhammad Dalam gasidah yang lain Juga berkata Kalau seandainya orang Jauh-jauh ke Madinah Zira Nabi SAW Senantiasa Rasulullah Ada bersamaku Itu kaum salihin Kebersamaannya Dengan Rasulullah SAW Sudah mereka dapatkan Selagi mereka hidup Wah kata ikhwan Apalagi ntar Di alam barzakh Di akhirat Senantiasa bersama Nabi Muhammad SAW Yang membuat syurga itu Indah kan Karena ada Rasulullah Rasulullah SAW Surga yang tidak membuat Aku nafsu Tidak aku terpancing Dengan kenikmatan Yang didalamnya Daripada nimat yang lain-lain Tapi ada satu kenikmatan Yang aku terpancing Apa? Karena disana ada Nabi Muhammad SAW Ini juga yang dikatakan Oleh para sahabat Jadi itu bukan cuma Akidah beliau sahaja Bukan cuma akidah Ulama ahli tasawuf sahaja Coba lihat Apa yang dikatakan Oleh seorang sahabat Yang bernama Ketika beliau ditanya Oleh para tabi'in Ya kakak Sif lanal jannah Hatta nashtaga ilayha Hai kakak Coba ceritakan dong Kepada kami Syurga Dan kenikmatan syurga Sehingga kami bisa merindu Lebih merindu ke syurga Lebih giat ibadah Akhirnya apa? Dibilang apa? Syurga itu ada ini Ada itu Yang dibilang Fihah Rasulullah SAW Itu katanya Kenikmatan syurga yang paling indah Yang aku tertarik Pengen Yang membuat aku jadi giat Untuk beribadah Bisa ke syurga Kenapa? Karena di dalamnya ada Rasulullah SAW Itu kata siapa? Kata suhabat Yang bernama Jadi bukan cuma kata Hayab Ali Hafshi Enggak Itulah akidahnya suhabat Akidahnya para tabi'in Jadi beliau berkata apa? Yang mana aromanya Sudah Masya Allah Semerbak Kita semua menciumnya Apakah ada diantara kalian Yang bisa melihatnya? Kata beliau Jadi beliau Ngajakin kita Ada yang bisa melihat? Tapi beliau Nyinggung Nyinggungannya Sangat pedas Ya rumdala'a'yani Hayat orang-orang Yang lagi sakit matanya Rumd itu Orang lagi sakit mata Kalau bahasa kita apa? Orang lagi belekan Anda bisa melihat Kata beliau Banyak orang zaman sekarang Belekan Belekan mata hatinya Kalau seandainya Engkau matamu sehat Maka bisa melihat Yang siapa yang disampingku Kata beliau Kata hadrah Ya rumdala'a'yani Semoga Allah Sembuhkan Belekan kita Belekan mata hati kita Allah Ta'ala Hujani Yang tandus Dari hati kita Yang tandus Daripada mata kita Yang sudah tandus Dari air mata Allah Ta'ala Basahi lagi InsyaAllah Kesempatan Seminggu terakhir Dari bulan Rabiul Awal Rabiul Awal Wamin yang sangatlah Luar biasa Itu Alakulli hal Kita Menghantarkan Bulan Rabiul Awal Yang bentar lagi habis Kita Apa namanya Nuwadi'a Kita tinggalkan Rabiul Awal Dan Rabiul Awal Akan meninggalkan kita Semoga dalam keadaan yang baik InsyaAllah Amin Ya Rabiul Alam Banyak-banyak solawat Yang kurang solawatan Lebih banyak lagi solawatan Seminggu terakhir ini Alakulli hal Wallahi bariknalla Fil awgat Wasa'at Alakulli hal 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 Alakulli hal